ya balik lagi di channel senyokan dari brief di video kali ini seperti yang teman-teman lihat anakan yang kemarin sekarang udah pada nangkering semua ini satu lagi anakan ini sekarang udah 26 hari ternyata si indukannya ini udah nulor lagi tadi saya cek si indukannya udah nulor satu hari ini anakannya ini kemarin saya pantau yang dua bawah ini 12 udah belajar makan telur terus yang paling besar atau yang bawah ini ya yang sana atau yang sini nih itu udah makan biji udah saya lihat lancar makan bijinya udah pintar ngupas biji nah ini yang paling kecil yang belum nah kemarin sebelum indukannya ini nulor saya udah lihat gerak-gerik indukannya udah birahi lagi sarang yang kemarin ini ini masih sarang lamanya sarang yang nyetak ketiga anakannya ini kemarin ternyata udah dia rapihin kemarin lagi udah dia buletin terus saya tangkap si indukannya saya cek perutnya udah bengkak lagi udah bersih udah disitu buru-buru saya kawinin sama ini jantannya jantannya sebelah sana ini juga sama udah nulor satu jadi jantan ini udah ngawin kedua betina kebetina ini satu sama kebetina indukannya yang sama sana nah sekarang sini indukkan ini mau saya kawinin lagi sambil saya coba si anakannya ini mau dipisah dulu dilihat sambil nyantai sambil ngopi kalau anakannya udah ngerengek-rengek nah kayak yang ini nih masih ngerengek-rengek minta di loloh ini masih belum aman kalau yang dua dibawah ini kayaknya udah aman usia 26 hari tapi udah belajar mandiri yang dua ini sekarang kita coba ambil si anakannya kita pisah dulu ini anakannya kita masukin dulu ke kuliaran anakan nanti kalau masih merengek-rengek dia kita balikin lagi aja ini si anakannya saya ambilin supaya si indukannya ini lancar kawin sama si jantan biar lebih private hahaha ini yang kedua udah masuk tinggal yang bungsu ini yang paling kecil ini yang paling kecil kita pindah dulu nah gabung dulu sebentar tapi kalau yang dua itu udah aman ya udah tinggal disini aja 26 hari asalkan pakannya tersedia telur tersedia sosial tersedia nah udah indukannya udah sendirian saya ambil jantannya dari sini ini kita kawinkan lagi biar harapannya mudah-mudahan telur yang sekarang itu ngisi semua harapannya jantannya udah masuk ini si betinanya dimasukin jantan langsung masuk ke sarang dia ini kadang bisa cepet bisa lama ngawinnya kalau misalkan pas gini ngawin ya syukur biar ada gambaran buat temen-temen tapi biasanya ini langsung ngawin kalau kita cek si sarangnya dia udah nelur satu ini kalau temen-temen mau lihat nah itu udah udah nelur satu ini kayaknya kalau nggak salah sebelum dia nelur ini tiga atau empat hari kebelakang itu udah rutin saya kawinin ya caranya kayak gini biar lebih private caranya diambilin dulu terus masukin si jantan ya karena sayang posisi indukannya lagi siap kawin lagi terus anakannya udah saya kira aman makanya saya kawinkan lagi nanti kalau udah ngawin nah ini karena si indukan betinanya malah langsung masuk ke sarang ke sarang kayaknya nggak akan ketunggu nih kelihatan ngawinnya tapi kalau nanti ditinggal saya menjauh dari sini ditinggal agak jauh sambil dilihat dari jauh sambil ngopi lah biasanya ngawin nah nanti kalau udah ngawin si pejantannya ini saya cabut lagi saya masukin lagi ke sini ke si betina ini karena betina yang ini dia agak kurang pintar meloloh kalau nggak ngerem sih bagus telur juga ini suka banyak rata-rata lima terus Nah jadi sekarang mau saya coba mau dikawin tanem sama jantan ini jadi nanti si jantan ini nanti lamanya di sini ngebantuin sebetina ini nanti untuk ngeloloh anakannya kalau ini sih udah jago ngeloloh makanya bisa dia sendiri udah kalau besok udah nulur dua besok udah nggak saya stop udah enggak saya kawin lagi udah saya stop si jantan ini jadi bisa fokus terus diem ini nah yang ini juga sama udah nulur dua eh nulur satu nulurnya bareng hari ini nah itu mudah-mudahan yang isi terus tetes karena dari indukan ini saya belum pernah dapet keturunannya lagi udah lama ya karena yang tadi saya bilang anakannya ini sering mati di tengah jalan masih kecil-kecil kurang lebih semingguan mati karena indukannya ini kurang pintar meloloh nah makanya nanti saya coba dikawin tanem sama jantannya ini jantannya di dalam terus nanti jadi sambil ini nanti kalau udah kawin sambil mantau si anakannya tadi yang kita pindah ke sini kalau ada yang masih merengek contoh sana tuh yang paling kecil nah ini itu masih ngik-ngikan minta diloloh nanti yang ini dibalikin sana kalau si jantannya udah ngawin jantannya dipindah sekali aja cukup lah sebenarnya ngawin sekali saya ambil masukin lagi ke atas nah baru si anakannya dibalikin lagi ke indukannya oke teman-teman segitu dulu video tentang perkembangan anak-anakan kenari merlocknya terima kasih untuk supportnya selama ini sukses terus untuk yang baru gua ternakan nari semoga asik ternaknya tetap semangat happy breeding selamat menikmati selamat menikmati